PDI Perjuangan Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan pada Rabu 30 Agustus. PDIP memperoleh elektabilitas 19,8 persen di wilayah Sumatera, sedangkan Garindra mendapatkan 12,9 persen. Elektabilitas PDIP dominan di wilayah Jawa Tengah dan DIE dengan perolehan 44,6 persen. Sementara elektabilitas Garindra di Jawa Tengah dan DIE hanya sebesar 12,9 persen. Kemudian di wilayah Jawa Timur, PDIP juga unggul jauh dengan elektabilitas 44,6 persen, sedangkan Garindra hanya memperoleh 12,9 persen saja. Jauhnya jarak elektabilitas PDIP dengan Garindra juga terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Elektabilitas PDIP di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 21,9 persen, sedangkan Garindra hanya 7,2 persen. Sementara di wilayah Kalimantan, PDIP mendapat elektabilitas 56 persen dan Garindra 5,9 persen. Kemudian di wilayah Sulawesi, PDIP mendapat elektabilitas 16,9 persen, sedangkan Garindra 4,4 persen. Wilayah terakhir yang dikuasai PDIP adalah Maluku dan Papua. Di wilayah tersebut, PDIP unggul dengan perolehan 23,5 persen, sementara Garindra mendapat 14,1 persen.